Sitangan Halilintar jilid 10. Pikiran ini membuat Heng San berlari menuju ke gedung liok, Tikuan. Ketika itu, matahari telah turun ke barat dan hari telah menjadi sore. Heng San melompat ke atas genteng gedung Tikuan dan langsung turun ke ruangan belakang. Dia melihat dua orang penjaga sedang bercakap-cakap yang menjadi kaget ketika melihat seorang pemuda yang tiba-tiba berdiri di situ. Akan tetapi mereka segera mengenal bahwa pemuda itu adalah komandan pasukan Garuda Sakti yang terkenal, maka mereka segera menyambut dengan hormat. Di mana liok Tikuan tanya Heng San singkat. Beliau berada di taman. Apakah Chiang Kun hendak bertemu dengan liok Taijin tanpa menjawab, Heng San menggerakkan kedua tangannya dan dua orang penjaga itu terpelanting roboh Tingsan seketika. Heng San berlari ke belakang dan dalam taman dia mendapatkan liok Tikuan sedang duduk makan angin bersama dua orang selir mudanya. Pembesar gendut pendek itu merasa heran sekali melihat Heng San memasuki taman tanpa memberitau lebih dulu. Akan tetapi dia segera dapat mengenal pemuda itu dan tersenyum. Sebelum dia dapat menegur atau menyapa, Heng San sudah melompat ke depannya dan sekali kakinya mencuat dengan amat kuatnya ke arah lambung, terdengar suara berdebuk dan tubuh liok Tikuan terlempar ke udara lalu terbanting jatuh dan tewas seketika. Kedua orang selir itu menjerit, akan tetapi Heng San menggunakan kedua tangannya menangkap mereka dan melemparkan tubuh mereka ke dalam kolam ikan yang berada dekat situ sehingga saking takutnya kedua orang perempuan itu sudah pingsan sebelum tercebur ke dalam air. Heng San memandang tubuh liok Tikuan dengan puas, lalu ia melompat keluar taman dan langsung berlari cepat ke gedung Tio Taijin. Dia teringat akan istrinya dan cepat menuju ke rumahnya terlebih dulu, rumah yang tidak jauh letaknya dari gedung Tio Chiang Kun. Kuis yang menyambutnya dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Baju suaminya berlepotan darah, darah suhunya dan darahnya sendiri. Segera istri ini memegang lengan suaminya. Sanku. Apa, apa yang terjadi istri ini merasa ngeri juga melihat wajah suaminya yang tidak seperti biasanya, wajah itu pucat, kedua matanya merah dan garis-garis wajah itu menunjukkan kemarahan besar. Kuis yang, istriku, cepat engkau berkemas. Bawa perhiasan dan bekal secukupnya. Engkau harus pergi dari sini, cepat dan jangan banyak bertanya. Tentu saja Kuis yang terkejut dan merasa heran sekali. Akan tetapi ia adalah seorang istri yang selain amat mencinta suaminya, juga amat taat. Maka tanpa banyak cakap ia lalu berkemas, membawa sedikit pakaian dan hiasan dalam sebuah buntalan kain se, Mentara itu Heng San mengambil sebuah kitab. Itu adalah kitab pelajaran ilmu silat tangan kosong Inggo Heng Lian Huan Kun Huat. Ilmu silat tangan kosong yang dulu dipelajarinya dari Pacu Sinkai, akan tetapi telah disempurnakannya sendiri, digubahnya menjadi ilmu silat tangan kosong istimewa yang dia berunama silat tangan Halilintar. Bawah kitab ini, jangan sampai hilang kelak, engkau harus menyuruh anak kita mempelajari dan mewarisi ilmuku ini. Sekarang, cepat engkau keluar dari kota ini, pergi ke selatan dan cari sebuah kuil di hutan kedua, di bawah bukit ayam di mana ada sahabat-sahabatku yang akan menolongmu akan tetapi, apa artinya semua ini? Apa yang terjadi, suamiku kata Kui Siang sambil menggendong buntalan itu di punggungnya setelah memasukkan kitab ke dalam buntalan. Jangan banyak bertanya, kelak engkau akan mengerti. Yang penting, ketahuilah, kalau engkau berada di sini, nyawamu terancam. Nah, pergilah cepat, istriku dan selamat berpisah dia merangkul dan mencium muka istrinya. Aku cinta padamu, Kui Siang. Aku, aku, pun cinta padamu, Sanko wanita itu terisak dan dengan hati yang tidak karuan rasanya, ia lalu berlari keluar, bimung sekali akan tetapi tetap ingin menaati perintah suaminya. Setelah merasa yakin bahwa istrinya telah pergi menyelamatkan diri dan yakin pula bahwa Ang Jip Tojin yang dia tahu adalah seorang pendeta patriot dan pendekar dan kawan-kawannya tentu mereka akan menolong dan melindungi istrinya. Heng San lalu melompat keluar dan berlari ke arah gedung Tio Chiang Kun. Dia langsung masuk dari pintu depan dan yang pertama menyambutnya adalah seorang rajurit anak buahnya sendiri, yaitu anak buah pasukan Garuda Sakti yang malam itu bertugas jaga di gedung Tio Chiang Kun. Selamat malam, Lau Chiang Kun. Chiang Kun dari mana saja kah? Tio Tai Jin dan para pembantunya mencari-cari sejak tadi, antar aku padanya kata Heng San singkat sehingga anak buahnya itu memandang heran karena sikap Heng San tidak seperti biasa, akan tetapi ia tidak berani membantah dan segera mengantarkan Heng San ke ruangan tamu yang luas. Setelah memasuki ruangan itu, Heng San melihat bahwa Tio Chiang Kun sedang duduk bercakap-cakap dengan Lui Tiang, Ban Ho, Aoyang Sin dan Lui Im Ho Chiang yang sebetulnya adalah paman guru sendiri dari Lui Tiang. Heng San langsung melangkah, menghampiri Tio Chiang Kun. Pembesar ini menerimanya dengan senyum ramah dan bertanya dengan lembut kepada mantunya. Heng San, dari manakah engkau? Kami mencarimu sejak tadi untuk kami ajak berunding, jawablah dulu pertanyaanku ini, benarkah hayah menyuruh bunuh keluarga Lao Chin Tukang Obat di Dusun Lin Han Kuan mendengar pertanyaan yang diucapkan kurang hormat oleh mantunya ini, dan melihat pakaian Heng San yang berlepotan darah dan wajahnya yang bengis, Tio Chiang Kun menjadi heran, akan tetapi menjawab dengan tenang karena belum timbul persangkaan buruk atau kecurigaan dalam hatinya, hanya keheranan. Benar, mereka adalah anggauta pemberontak yang berbahaya, mungkin menjadi matemata pemberontak, anak buah pacu Sien Kai yang menjadi buruan kita, binatang keji. Serigala terkutuk. Mereka adalah orang tuaku. Rasakan pembalasanku dan tiba-tiba Heng San sudah menerjang ke depan dan menggu, nakan pukulannya yang paling ampuh, dengan mengerahkan seluruh tenagarnya. Duk kiranya sebelum pukulan itu mengenai dada Tio Chiang Kun, dari samping Lui Im Ho Siang telah melompat dan menangkisnya. Dua lengan tangan bertumbuk dan keduanya terpental ke belakang. Hem, aku harus bunuh dulu pendekta palsu ini Heng San berkata lalu maju menerjang. Lui Im Ho Siang segera miambutnya dan kedua orang itu berkelai mati-matian. Ternyata Lui Im Ho Siang berkepandaian sangat tinggi sehingga dia dapat mengimbangi amukan Heng San. Para jagoan lain tidak tinggal diam terutama Lui Tiong yang memang menaruh dendam dan merasa tidak suka kepala Heng San. Dan melihat Heng San sudah bertanding melawan Susioknya, Paman Giulunya, dia berseru nyaring. Bangsa terendah tak mengenal Budi sudah ku sangka engkau bukan manusia baik-baik. Hayo kawan-kawan, kepung dan tangkap dia. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan dari luar. Pengkhianat penghimat kecil, bersiaplah untuk menerima kematian enam bayangan berkelebat nasuk dan mereka itu bukan lain adalah Ang Jip To Jin dan lima orang pendekar besar dari Tiong Jang. Ang Jip To Jin sudah bergebrak melawan Lui Tiong. Heng San yang sudah terbebas dari pengeroyokan, kini tinggal menghadapi pengeroyokan Aoyang Sin dan Ban Hock yang dibantu pula oleh lima orang perajurit pengawal. Biarpun dia dikeroyok tujuh orang, namun sepak terjang Heng San yang marah seperti kerasukan setan itu dasyat bukan main sehingga Aoyang Sin dan Ban Hock mengeluarkan keringat dingin dan merasa gentar bukan main. Tiong Yang Gou Tai Hiap sudah mengepunglui Im Ho Siang dan terjadilah perkelahian yang seru. Mereka berlima mempergunakan Ing Gou Heng Kiam Tin, barisan pedang lima unsur, yang mengangkat nama mereka sebagai pendekar-pendekar besar yang amat terkenal. Amukan Heng San semakin hebat. Lima orang perajurit itu sudah berpelanting dan disambar tamparan tangan dan tendangan kaki Heng San Naoyang Sin dan Ban Hock semakin gentar. Akan tetapi mereka tidak sempat melarikan diri karena Heng San terus mendesaknya dan pada suatu kesempatan terbuka, Heng San menyerang sambil memekik dasyat. Haaaii, tanda serup pukulan tangannya menghantam dada Ban Hock dan kaki kirinya mencuat ke arah lambung Ngo Yang Sin. Kedua orang itu menjerit dan roboh tak berkutik lagi. Tulang-tulang Iga Ban Hock patah-patah dan isi lambung Ngo Yang Sin terguncang hebat dan rusak. Pada saat itu datang belasan orang prajurit yang mengeroyuknya. Namun, Heng San terus mengamuk. Belasan macam senjata tajam dan runcing menghujani tubuhnya. Pakaiannya koyak-koyak namun tubuhnya terlindung ilmu kekebalan sehingga hanya lecet-lecet dan berdarah-darah. Namun, belasan orang itu pun dapat dirobohkan satu demi satu. Sungguh hebat sepak terjang Heng San benar-benar dia pantas disebut pukulan sakti tanpa tanding. Sementara itu, Cheong Yang Go Tai Hiap yang mengeroyok Louis Im Ho Siang dapat pula menjepit pendeta sesat yang kosen itu sehingga pada kesempatan terakhir lima batang pedang dengan berbareng bersarang ke dalam tubuh yang berbulu seperti monyet itu dan Louis Im Ho Siang memekik seram lalu terkulai roboh dan tewas seketika. Setelah merobohkan Louis Im Ho Siang lima orang pendekar itu segera menyerbu para para jurid yang masih mengeroyok Heng San melihat datangnya bantuan ini, Heng San lalu meninggalkan para pengeroyoknya karena ia melihat betapa Ang Jip Tojin masih belum berhasil mengalahkan Louis Tiong yang membela diri mati-matian. Heng San berteriak keras dan sebuah serangan tangan kanannya dilancarkan dengan hebat kelambung si harimau muka kuning. Louis Tiong mengelak, akan tetapi pada saat itu kebutan ujung lengan baju Ang Jip Tojin menyerempet mukanya sehingga dia terhuyung ke belakang. Saat itu dipergunakan oleh Heng San untuk mengayun kepalan dan dengan mengeluarkan suara keras pecahlah kepala Louis Tiong dihantam kepalan maut Heng San. Terdengar suara tawa menyeramkan seperti suara iblis sendiri. Bahkan Ang Jip Tojin sendiri merasa bulu tengkuknya meremang melihat betapa Heng San dengan tubuh penuh darah, juga kedua kepalanya menjadi merah karena darah parat korbannya berjalan perlahan sambil menyeringai menghampiri Tio Chiang Kun. Sebagai seorang Panglima Perang Tio Chiang Kun atau Tio Chi Gan yang nama aslinya adalah Pangeran Apagan, tidak melarikan diri. Dia cukup jantan untuk menghadapi semua itu dengan gagah. Dia berdiri di situ dengan sebatang golok di tangan, menyaksikan betapa para jagoannya tewas seorang demi seorang pangeran manju itu menghelak. Napas panjang melihat kegagahan luar biasa dari Heng San dia merasa menyesal mengapa dia salah tangan membunuh Hlau Chin dan istrinya, tidak tahu bahwa mereka adalah orang tua Heng San dia benar-benar merasa kehilangan seorang pembantu yang hebat, yang sudah menjadi mantunya pula. Dia maklum bahwa saat binasanya telah tiba. Akan tetapi dia hendak mati sebagai seorang Panglima yang membela bangsanya, dengan golok di tangan. Maka ketika Heng San menghampirinya dengan sikap yang menyeramkan, dia menanti dengan tenang, dengan golok di tangan, siap untuk melawan sampai darah terakhir. Tiba-tiba Heng San memekik nyaring dan maju menerjang dengan ganasnya. Akan tetapi ternyata pangeran manju itu bukan seorang lemah. Ilmu silatnya cukup tinggi, gerakannya gesit dan tenaganya pun besar. Dia mengelak dan balas menyerang hebat dengan goloknya. Pada saat itu tenaga Heng San hampir habis. Yang menggerakkan kaki tangannya hanya kenetadan dan hawa amarah yang besar didorong sakit hati yang mendalam. Ketika itu, para pendekar telah berhasil membasmi para pengawal. Mayat berserakan dan bertumpuk di ruangan yang luas itu. Semua pendekar berdiri dan menonton perkelahian mati-matian antara Heng San dan pangeran Apagan alias Tio Cigan. Ketika Cilang Yang Gou Tai Hiap hendak membantu, Ang Jip Tojin mencegah mereka. Biarkan dia sendiri yang membalas dendamnya, kata pendeta itu. Karena sudah merasa letih sekali dan kehabisan tenaga, Heng San merasa bahwa tidak mungkin dia dapat merobohkan lawan dengan care biasa karena lawannya ternyata cukup tangguh. Maka dia lalu mengambil keputusan nekat, yaitu untuk mengadu nyawa. Tiba-tiba dia menggunakan jurus kongciak kait peng, burung merak membuka sayap, kedua tangannya terpentang lalu dia menerkam, tidak memberi jalan keluar bagi lawannya untuk mengelak. Melihat kesempatan ini, pangeran Apagan lalu menusukan goloknya ke arah dada Heng San Cik, ketik golok itu menembus dada Heng San, akan tetapi kedua tangan Heng San yang menjadi seperti cakar-cakar baja itu juga berhasil menceong keram leher lawan. Keduanya roboh dan Heng San berada di atas tubuh pangeran Apagan. Ang Jip To Jin dan kawan-kawannya menghampiri dan ternyata kedua orang itu sudah tewas. Golok Tio Cik Gan atau pangeran Apagan menembus dada Heng San sedang jari-jari kedua tangan Heng San mencengkeram leher lawan sehingga tulang leher itu patah dan biarpun sudah mati, tetap saja kedua tangan Heng San tidak dapat dilepaskan dari leher itu. Ang Jip To Jin dan lima orang pendekar dari Cheong Yang itu menundukan kepala dan menindas rasa haru yang menindih hati mereka. Mereka lalu mencaari Magiok yang mereka ketemukan terbelenggu di sebuah kamar tahanan. Mereka lalu membebaskan Magiok dan juga membebaskan seluruh keluarga Tio Chiang Kun. Sebagian besar dari keluarga itu memang sudah melarikan diri ketika pertempuran terjadi. Setelah gedung itu kosong, para pendekar lalu membakar gedung itu sehingga semua yang berada dalam gedung itu menjadi makanan api, termasuk mayat mereka yang tewas. Juga jenazah Lao Heng San tentu saja kota Kengkuan menjadi gempar dan ketika pasukan pembantu dari luar berdatangan, para pendekar sudah melarikan diri dari situ, meninggalkan gedung Tio Chiang Kun yang menjadi lautan api. Sambi menangis terisak-isak wanita muda itu berlari, tersaruk-saruk memasuki kegelapan malamlah adalah Bukui Siang, istri Lao Heng San yang menaati perintah suaminya untuk melarikan diri keluar dari rumah, keluar dari kota Kengkuan dan menuju ke sebelah selatan di luar kota. Hatinya kacau, bingung, gelisah tak menentu. Ia diharuskan. Membawa buntalan pakaian dan perhiasan melarikan diri keluar dari kota malam-malam gelap begitu, disuruh pergi ke sebuah kuil yang berada di hutan kedua di kaki Bukit Ayam. Padahal ia sama sekali tidak tahu dan tidak dapat menduga mengapa ia harus melarikan diri, tidak tahu apa yang telah sedang dan akan terjadi. Kalau ia membayangkan keadaan suaminya, dengan pakaian berlepotan darah, pakaian cabik-cabik wajahnya begitu menyeramkan, hatinya terasa seperti diremas-remas. Pasti telah terjadi sesuatu yang amat hebat. Aka tetapi apa? Tidak ada yang dapat ditanyai. Ia tidak tahu apa perlunya harus melarikan diri. Akan tetapi karena ia percaya sepenuhnya kepada suami yang amat dicintanya, maka ia pun menaatinya dengan membuta. Disuruh melarikan dia pun melarikan diri, nekat tersaruk-saruk di malam gelap, hanya diterangi sinar bintang yang bertaburan di langit. Karena malam gelap dan ia tidak mengenal jalan, maka kuis yang akhirnya hanya melangkah perlahan-lahan. Hatinya diliputi rasa takut yang hebat. Bukan saja takut dan gelisah membayangkan yang bukan-bukan akan terjadi pada suaminya melainkan juga ngeri melihat kegelapan di sekelilingnya. Ketika ia tiba di hutan pertama, ia melihat pohon-pohon besar itu di dalam kegelapan seperti berubah menjadi bentuk-bentuk iblis dan hantu yang bergerak-gerak seperti hendak menerkamnya. Suara pohon tertiup angin berdesir dan berdesah-desahamat menakutkan, diselingi suara burung dan kutu-kutu malam yang saling sahut dari dalam hutan. Hampir tingsan ia ketika tiba-tiba terdengar suara berkerosak, mungkin ada binatang terkejut dan lari dalam semak-semak ketika ia lewat. Tian, Tuhan, lindungilah hemmu ini. Ia berdoa sambil terus melangkah maju satu-satu dan perlahan-han. Kakinya terasa hampir patah, tubuhnya sudah lemas dan kulit kakinya lecet-lecet oleh sepatu karena wanita itu tidak biasa melakukan perjalanan jauh di atas jalan yang kasar dan keras penuh batu itu. Hampir ia tidak kuat dan ia berhenti sebentar, berdiri dan mengatur nafas tiba-tiba terdengar suara orang dan nampak ada sinar api bergerak dari dalam hutan. Hati kuis yang menjadi gembira. Ada orang ini berarti ia akan mempunyai teman seperjalanan. Dan orang-orang itu membawa obor pula. Sudah tampak bayangan tujuh orang laki-laki dan mereka semua masing-masing membawa sebatang obor. Mereka segera datang mendekat ketika mendengar suara wanita berseru. Hei, kawan-kawan. Kesinilah dan tolonglah aku setelah tiba dekat. Mereka mengetung kuis yang dan mengangkat obor mereka tinggi-tinggi. Mula-mula tujuh orang yang wajahnya kasar dan bengis itu tampak ketakutan. Siapa yang tidak takut melihat di tepi hutan liar, pada malam hari lagi, seorang wanita yang demikian cantiknya. Mereka mengira bahwa mereka bertemu dengan sebangsa siluman. Walaupun mereka itu orang-orang yang biasa melakukan kekerasan dan tukang-tukang berkelahi, namun kalau disuruh berhadapan dengan siluman tentu saja mereka ketakutan. Iya, iya, siluman beberapa buah mulut berbisik ketakutan dan semua kaki sudah siap untuk meiarikan diri. Akan tetapi laki-iaki berwok yang usianya sekitar 40 tahun, membentak mereka. Goblok! Jangan lari, jangan takut lihat, kedua kakinya bersepatu dan menginjak tanah. Lihat, matanya tidak liar dan tidak ada ekor menonjol keluar dari pinggulnya. Iya bukan siluman, kawan. Iya manusia, seorang wanita yang cantik sekali si berwok ini adalah pemimpin gerombolan itu dan mendengar ucapan pemimpin mereka itu, para anak buahnya menjadi berani dan setelah mereka merasa yakin bahwa yang mereka hadapi adalah seorang wanita muda yang cantik jelita dan bukan siluman, Mereka tertawa-tawa. Akan tetapi karena si berwok itu sudah menghampiri Kui Siang, maka mereka pun tidak berani mengganggu, hanya menonton dengan mateliar, haus dan kagum. Nona, siapakah engkau dan mengapa malam-malam begini berada di hutan ini seorang diri tanya si berwok sambil menatap wajah cantik itu dengan sepasang matanya yang besar. Setelah kini berhadapan dekat dengan tujuh orang itu, Kui Siang menjadi takut karena melihat betapa mereka itu berwajah menyeramkan, tampak bernis dan kasar, memandang kepadanya dengan mata melotot seolah hendak menelannya bulat-bulat dengan pandang mati mereka. Berbagai bayangan menakutkan menyusup di benaknya dan ia menjadi pulat, tubuhnya gemetaran. Melihat ini, si berwok yang bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak sambil mendongak sehingga tampak perutnya yang gendut tergunaang. Hahaha. Jangan takut, Nona Manis. Ketahuilah, aku adalah Tengbok, seorang pendekar yang memimpin kawan-kawan ini untuk bergabung dengan para pejuang. Kami adalah orang-orang gagah yang tidak pantas ditakuti. Hayo katakan, siapa engkau dan mengapa malam-malam berada di sini mendengar Rien L, timbul keberanian dalam hati Kui Siang. Ia ingin mempergunakan nama suaminya untuk menakut-nakuti mereka. Aku bukan Nona, melainkan seorang nyonya. Suamiku adalah Panglima Lau Heng San, Komandan Pasukan Garuda Sakti, wah, ia istri musuh kita. Bunuh saja, Teng Toako, kakak Teng teriak seorang anak buahnya dan yang lain juga berteriak-teriak. Kalau kita membunuhnya, kita tentu mendapatkan pahala karena membuat jasa besar kata yang lain. Tentu saja Kui Siang menjadi semakin ketakutan, apalagi melihat mereka mencabut golok. Diam kalian semua tengbok membentak. Semua orang terdiam. Simpan golok kalian dia membentak lagi. Semua anak buahnya menurut. Suaminya memang musuh kita, akan tetapi perempuan ini milikku, tidak boleh ada yang mengganggu. Hei, nyonya, mulai saat ini engkau harus menuruti semua kata-kata dan kehenaku. Kalau tidak, engkau akan ku serahkan kepada anak buahku biar dijadikan rebutan kuis yang menggigil mendengar ancaman ini. Ia adalah seorang wanita lemah akan tetapi cukup cerdik untuk memaklumi bahwa ia berada dalam keadaan yang gawat dan berbahaya sekali. Aku akan taat, kasihanilah aku, Teng Nghyong, pendekar Teng, kasihanilah seorang wanita yang tidak berdaya, Teng Ngok tertawa, senang sekali hatinya disebut Teng Nghyong, pendekar, dan hatinya terasa mongkok, bangga. Haha, engkau akan selamat di bawah perlindunganku. Coba kulihat isi buntalanmu itu karena takut orang itu akan memergunakan kekerasan, terpaksa kuis yang menyerahkan buntalan pakaiannya. Di bawah sinar banyak obor yang cukup terang, Teng Ngok memeriksa isi buntalan. Dia tertawa girang ketika menemukan perhiasan yang amat berharga itu dan segera menyimpannya dalam kantung bajunya. Ketika menemukan kitab yang diberikan lau hengsan kepada istrinya itu, Teng Ngok menyeringai dan membuangnya ke atas tanah. Dia dan enam orang anak buahnya adalah orang-orang buta uruf, apa gunanya kitab itu? Setelah mengaduk-aduk isi buntalan dan melihat bahwa yang ada hanya pakaian wanita, Teng Ngok mengikat lagi buntalan itu dan menyerahkan kepada kuis yang Nih, bawalah buntalanmu, kuis yang menerima buntalan itu tanpa mencela. Kitab yang dibuang tadi telah ia ambil dan ia simpan di balik pakaiannya. Baginya, kitab itu yang terpenting daripada segalanya. Setelah menyerahkan buntalan, Teng Ngok menoleh kepada enam orang anak buahnya dan sambil menyeringai dia berkata, Sekarang kalian menjauhlah dari sini, tinggalkan kami berdua dan jangan ganggu aku enam orang itu tertawa-tawa dan pergi meninggalkan tempat itu. Kini hanya Teng Ngok dan kuis yang berdua saja yang berada di situ. Teng Ngok lalu menancapkan gagang ngobornya di atas tanah, lalu dia menghampiri kuis yang dan berkata, Siapa namamu titik? Nyonya lau hengsan Hus Maksudku nama kecilmu nama kubu kuis yang, nama yang bagus, secantik orangnya nah, kuis yang, mulai saat ini engkau menjadi istriku tersayang si Beriwoke tinggi besar itu makin mendekat. Kuis yang melangkah mundur dan tiba-tiba timbul keberanian luar niasa dalam hatinya melihat kehormatannya terancam. Lebih baik mati daripada ternoda laki-laki Jahanam ini. Ia tidak takut mati. Teng Nghyong, aku adalah seorang wanita baik-baik. Aku bersedia menjadi istrimu, akan tetapi secara terhormat, dengan pernikahan yang sah. Kalau engkau memaksaku dan memperkosa aku, maka aku pasti akan membunuh diri. Jangan engkau sentuh aku sebelum engkau menikahi aku dengan sah. Suara wanita itu kini sama sekali tidak mengandung rasa takut, bahkan mengancam. Akan tetapi tenggok yang sudah dibakar nasu berahinya itu menganggap ucapan itu hanya gertak sambal belaka. Hahaha, bagaimana engkau hendak membunuh diri, manis? Engkau tidak punya racun, tidak punya senjata tajam mau bunuh diri, aku selalu dapat mencegahmu, hahaha, kau kira aku begitu bodoh aku dapat melompat ke jurang, aku dapat membenturkan pecah kepalaku pada batu, jinding dan lain-lain, atau aku dapat menggigit lidahku sendiri sampai putus dan mati kehabisan darah. Masih ada seribu kera untuk membunuh diri tenggok terkejut. Benar juga, pikirnya. Dia sudah tergila-gila melihat wanita yang amat cantik ini. Sayang kalau membunuh diri. Dia ingin kuis yang menjadi istrinya yang akan menghiburnya selamanya. Ayuh, jangan lakukan itu, sayang. Dia menahan diri dan tidak berusaha merangkul lagi. Kalau begitu, hentikan niatmu memperkosa aku kuis yang menghardik. Tapi engkau benar mauku peristri secara terhormat. Kunikai dengan sah kita lihat saja perkembangannya nanti. Kalau engkau tidak bersikap kasar dan kurang ajar kepada aku, tentu aku bersedia, tenggok sudah tergila-gila kepada kuis yang dan dia tidak ingin kehilangan wanita itu, maka dia mengangguk. Baik, kuis yang, aku akan sabar menanti sampai kita menikah dan engkau menyerahkan dirimu dengan sukarlah kepadaku setelah berkata demikian tenggok memanggil enam orang anak buahnya. Mereka bermunculan dan merasa heran mengapa pemimpin mereka tampaknya masih belum melakukan apa-apa terhadap wanita cantik itu. Akan tetapi mereka tidak berani bertanya. Hayo kita lanjutkan perjalanan. Mari kuis yang, engkau ikut denganku. Rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka dan kuis yang terpaksa mengikut laki-laki tinggi besar berwok itu. Bagaimanapun juga, untuk sementara ia selamat dari perkosaan. Dan perasaan wanitanya menyadarkan bahwa laki-laki kasar ini agaknya benar-benar jatuh cinta padanya sehingga menuruti permintaan dan syaratnya. Masih banyak waktu dan kesempatan baginya untuk dapat membebaskan diri dari laki-laki kasar ini. Dalam hatinya ia tidak percaya bahwa laki-laki seperti ini seorang pendekar patriot seorang pejuang. Menurut cerita ibunya, seorang pendekar pejuang adalah seorang yang budiman, bukan pengganggu wanita seperti tengbok dan anak buahnya ini yang sepak terjangnya seperti perampok perhiasannya juga sudah dirampas orang kasar ini. Untung bahwa kitab pemberian suaminya itu tidak dirampas. Ia hanya mempertahankan kitab itu dengan segala kemampuannya, karena kitab itu diperuntukkan anak yang dikandungnya. Teringatkan ini, ia teringat kepada suaminya hampir ia menangis menjerit-jerit kalau teringat suaminya. Apa yang terjadi? Ia belum mengetahui apa yang terjadi dan kini ia terjatuh ke tangan gerombolan orang kasar dan jahat. Karena perjalanan itu tidak dapat cepat walaupun menggunakan obor, pada keesokan harinya barulah rombongan itu tiba di tempat yang dituju. Ketika melihat bahwa mereka berada di depan sebuah kuil tua di kaki bukit, kuis yang terbelalak dan jantungnya berdebar keras. Bukankah ini kuil di kaki bukit ayam seperti yang diceritakan suaminya, kemana ia harus pergi dan di situ terdapat sahabat-sahabat suaminya. Ia menanti dan memandang ke arah kuil dengan harap-harap cemas. Di ruangan depan kuil itu tampak ada enam buah peti mati berjajar dan seorang Tosu memimpin sembahyangan. Yang bersembahyang ada belasan orang bersama Tosu itu. Melihat ini, tengbok memberi isarat kepada kuis yang dan enam orang anak buahnya untuk maju menghampiri kuil. Ang Jit Tojin, Tosu yang memimpin upacara serembahyang itu, setelah mengetahui akan kedatangan serombongan orang itu, cepat keluar dan menyambut mereka di pekarangan kuil. Dia segera ditemani lima orang gagah yang bukan lain adalah Cheong Yang Ngotai Hiap, lima pendekar besar dari Cheong Yang. Para pendekar ini siap-siaga melihat tujuh orang yang berwajah bengis dan bersikap kasar itu, akan tetapi mereka pun merasa heran sekali melihat ada seorang wanita muda yang cantik jelita dan berpakaian seperti bangsawan menggendong buntalan pakaian datang bersama rombongan laki-laki kasar itu. Tengbok yang memimpin rombongannya memandang kepada Ang Jit Tojin dan lima orang pendekar gagah perkasa dari Cheong Yang dan dia mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan secara sembarangan, diturut oleh enam orang anak buahnya. Sebagai orang-orang yang mempelajari tata susila Ang Jit Tojin dan lima orang kawannya membalas penghormatan itu. Tu Tiang, kata Tengbok dengan suaranya yang nyaring. Kami mendengar bahwa para pendekar pejuang berada di kudil ini dan kami ingin menjumpai mereka. Benarkah kami berhadapan dengan para pendekar yang berjuang melawan merintah mancu penjajah Ang Jit Tojin mengangguk dan sambil memandang dengan sinar mata penuh selidik dan berkata, Benar, kami adalah pimpinan para pendekar pejuang. Pincep bernama Ang Jit Tojin dan lima orang rekan ini adalah Cheong Yang Go Tai Hiap. Siapakah Cui, Anda sekalian, dan apa keperluan Cui mencari kami? Tengbok tertawa dengan bangga. Hahaha, kebetulan sekali kami dapat menemukan para pendekar pejuang. Perkenalkan, kami adalah pendekar-pendekar dan aku menjadi pemimpinnya. Namaku Tengbok berjulupet Jiu Hekuan, lutung hitam bertangan delapan. Keperluan kami menjumpai kawan-kawan adalah untuk bergabung, bersama-sama berjuang melawan para pembesar mancu bagus kata Ang Jit Tojin dengan girang. Bagaihnya tidak peduli orang sikapnya halus atau kasar, pintar atau bodoh, asal berwatak pendekar dan bersemangat untuk menentang pemerintah penjajah mancu, tentu saja dapat diterima sebagai kawan seperjuangan. Akan tetapi, siapakah nona ini? Ia bertanya heran sambi menunjuk kepada Kui Siang yang nampak pucat dan gelisah karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa yang dimaksudkan sabahat oleh suaminya adalah para pejuang ini. Bukankah selama ini suaminya membantu ayah tirinya menentang dan membasmi para pemberontak? Oh, hahaha, ia adalah calon istriku, Tu Tiang. Setelah kami diterima menjadi anggota pasukan pejuang, aku akan segera melangsungkan pernikahanku dengan calon istriku yang cantik jelita seperti bida dari ini, hahaha Ang Jit Tojin dan Cheong Yang Gou tahiap mengerutkan alisnya mendengar ucapan yang kasar itu. Kui Siang melihat sikap Tosu dan lima orang gagah itu dan tahu bahwa mereka merasa tidak senang, laka ia pun cepat melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Tu Tiang dan Cheong Gou tahiap. Apa ang dikatakannya itu bohong belakahai, diam kau tengbok membentak. Biarkan dia bicara tiba-tiba orang tertua dari Cheong Yang Gou tahiap yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat berseru sambil memandang kepada tengbok dengan sinar mata mencorong. Lanjutkan bicaramu, nona sambungnya kepada Kui Siang. Saya bernama Bu Kui Siang, istri dari Lau Heng San Komandan Pasukan Garuda Sakti, haha, ia istri musuh besar kita. Karena itu aku sengaja menangkapnya. Bagaimana, kawan-kawan jasaku besar, bukan kata tengbok bangga. Akan tetapi Ang Jit Tojin terkejut bukan main mendengar pengakuan Kui Siang ini. Dia sudah mendengar akan wanita ini dari para penyelidik, akan tetapi dia belum pernah melihatnya sendiri sehingga tadi tidak mengenalnya. Setelah mengetahui bahwa wanita itu istri Lau Heng San, dengan gerakan cepat sekali Ang Jit Tojin maju dan menyambar lengan wanita itu, di tarlaknya sehingga kini Kui Siang berdiri di dekatnya, jauh dari tengbok dan enam orang anak buahnya. Hei, ii, Tsu Tiang. Apa yang kau lakukan ini? Tanya tengbok sambil mengerutkan alisnya. Toa Nio, lanjutkan ceritamu. Bagaimana engkau bisa tertawan oleh mereka itu? Mendengar pertanyaan yang nadanya lembut bersahabat itu, hati Kui Siang merasa lega dan ia teringat kepada suaminya lalu mengusap beberapa butir matu yang mengalir turun. Malam tadi suami saya pulang dalam keadaan yang menyedihkan. Pakainya penuh darah, mukanya pucat dan dia menyuruh saya cepat berkemas, membawa pakaian dan perhiasan. Tanpa sempat memberi penjelasan dia memerintahkan agar saya malam itu juga melarikan diri luar kota dan menuju ke kuil di kaki bukit tayam ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan dia juga tidak memberitahu, hanya bilang bahwa berbahaya sekali bagi saya kalau saya tinggal di rumah dan bahwa saya akan mendapat pertolongan dari para sahabatnya di kuil ini. Terpaksa saya menaati perintahnya, melarikan diri di malam tadi. Di tengah perjalanan saya bertemu dengan mereka ini. Perhiasan saya dirampas dan dia ini akan memaksa saya menjadi istrinya. Tadinya ia hendak memperkosa saya, akan tetapi saya mengancam akan membunuh diri dan, dan dia mengajak saya ke sini. Hem, Jahanam busuk macam kalian ini mengaku pendekar dan hendak menjadi pejuang bentak songkuan yang berjuluk kiamsian, Dewa Pedang, orang pertama Chiang Yang Goh Tahiyap yang berusia 40 tahun dan bertubuh tinggi besar. Ang Jip Tojin memberi isarat kepada songkuan agar bersabar dan dia memandang kepada Tengbok dengan alis berkerut. Saudara Tengbok, benarkah apa yang diceritakan Nyonya Lau Hengsan ini Tengbok tersenyum dan mengangguk? Tengbok yang apa salahnya ia jelas istri komandan pasukan Garuda Sakti, musuh besar kita. Apa salahnya kalau aku merampas barangnya dan hendak memaksanya menjadi istriku? Ini merupakan tugas kita kaum pejuang, bukan? Tol Aniyo, masuklah dan beristirahatlah dalam kuil dan jangan khawatir, kami akan melindungimu, Kata Ang Jip Tojin kepada Kui Siang, melihat wanita itu tampak lelah sekali dan gelisah. Terima kasih, Tuh Tiang, kata Kui Siang danlah membawa buntalannya memasuki kuil. Ang Jip Tojin, aku minta penjelasan, bagaimana ini? Tidak salahkah penglihatan dan pendengaranku bahwa engkau sebagai pimpinan para pejuang malah melindungi istri musuh besar kita? Tengbok bertanya dengan marah. Ang Jip Tojin menatap wajah Tengbok dengan sinar matel, tajam penuh teguran. Tengbok, engkau merampok dan hendak memperkosa wanita. Perbuatanmu itu sama sekali bukan perbuatan pendekar, Melainkan perbuatan penjahat-penjahat seperti engkau ini hendak menjadi pejuang. Ingatlah, pejuang bukanlah penjahat keji Ang Jip Tojin, ini tidak adil. Sudah banyak aku mendengar bahwa para pejuang suka mencuri dan merampok harta benda para pembesar kerajaan mancu yang dimusuhinya. Kenapa kalau kami yang merampok istri seorang panglima antek mancu dicela? Apa bedanya hem? Jelas besar sekali bedanya pejuang mencuri dan merampok barang milik pembesar mancu bukan untuk dirinya sendiri, Melainkan hasilnya untuk biaya perjuangan, akan tetapi engkau merampok demi kesenanganmu sendiri. Seorang pejuang sejati tidak akan mengganggu wanita. Orang-orang seperti engkau ini hanyalah penjahat-penjahat yang berkedok pejuang untuk menutupi kejahatan kalian. Orang-orang macam kalian inilah yang mencemarkan perjuangan, yang membuat para pejuang dianggap penjahat dan perampok. Hanya kebetulan saja kalau malam ini yang kau ganggu adalah istri seorang panglima pemerintah mancu. Andai kata wanita itu seorang rakyat biasa, tentu akan kau ganggu juga. Adalah kewajiban kami para pendekar pejuang, bukan hanya untuk menentang pemerintah mancu, akan tetapi juga membasmi orang-orang seperti kalian yang hanya menyusahkan rakyat jelata gila. Jauh-jauh kami datang untuk bergabung dan bekerjasama, malah kami ditentang tengbok marah dan memaki sambil mencabut goloknya. Dia marah karena ucapan Ang Jip Tojin itu tepat mengenai sasaran dan membuka rahasia hatinya. Memang pada dasar hatinya, tengbok dan enam orang kawannya ini ingin membonceng para pejuang demi keuntungan diri mereka sendiri. Sian Chai, tengbok, engkau dan kawan-kawan bu ini sadarlah, bertobatlah dan hentikan kesesatan kalian sebagai penjahat dan kami akan menerima tenaga bantuan kalian dalam perjuangan ini dengan senang hati. Akuilah kesalahan kalian, kembalikan perhiasan nyonya lau dan kami akan mempertimbangkan permintaan kalian untuk bergabung, tentu saja tengbok tidak sudi bergabung kalau dia dilarang merampok atau berbuat sesuka hatinya. Lebih baik menjadi tentara pemerintah penjajah mendapat bayaran tinggi dan kedudukan, daripada harus berjuang tanpa mendapatkan apa-apa. Enak saja. Tosu sombong, kami tidak sudi bergabung kalau begitu. Kami dapat bertindak sendiri memusuhi para pembesar. Cepat kembalikan calon istriku mentaknya sambil mengacungkan goloknya mengancam. Enam orang anak buahnya juga sudah mencabut golok dan siap berkelahi. Mereka ini memang merupakan orang-orang yang sudah terbiasa memaksakan kehendak mereka sendiri. Orang lain harus menurut kehendak mereka atau mereka akan menggunakan kekerasan. Entah sudah berapa banyak orang tewas menjadi korban keganasan mereka. Jahanam busuk macam kalian memang tidak pantas dibiarkan hidup, hanya akan mendatangkan kesengsaraan pada rakyat saja. Songkuan membentak dan dia juga mencabut pedangnya. Angtot yang, pendetaang, dan keempat sute, biar aku sendiri yang membasmi mereka. Songkuan, orang tertua dari Cheong Yang Go Tai Hiap ini memang memiliki watak yang keras. Akan tetapi juga ilmu pedangnya paling unggul di antara mereka berlima. Dia melompat ke depan tengbok sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Tengbok yang sudah marah sekali lalu menerjang dengan goloknya dan enam orang anak buahnya tanpa dikuwando juga sudah mengepung Songkuan karena mereka tadi mendengar betapa pendekar itu menyombongkan diri hendak maju seorang diri menghadapi mereka bertujuh. Manusia sombong, bersiaplah untuk mampus. Tengbok sudah menggerakkan goloknya menyambar ke arah kepala Songkuan. Sing, G.G. Golok itu berdesing menyambar namun Kiam Sian, dewa pedang, Songkuan dengan amat mudahnya mengelak dan tiba-tiba pedangnya berubah menjadi sinar mencuat ke arah lambung tengbok. Kepala gerombolan ini terkejut sekali dan cepat dia membuang diri ke belakang sehingga terhindar dari maut. Demikian cepat dan tak terduga serangan balasan pedang di tangan Songkuan itu sehingga tengbok mengeluarkan keringat dingin. Pada saat itu enam orang anak buahnya sudah menyerang, maka tengbok menjadi berbesar hati dan dia pun menyerang dengan goloknya sambil mengerahkan tenaga karena yang dia andalkan hanyalah ketajaman golok dan tenaga kasarnya yang sekuat kerbau.